Yang sekarang makin bias kemana-mana Tentang kematian Almarhumah Fina dan Almarhum Eki Yang dinilai tidak wajar Nah itu poinnya Jadi kami tidak dalam rangka menyudutkan siapapun Ranglofon yang saya pimpin Di samping membantu pihak kepolisian Juga mendorong pihak kejaksaan Untuk juga memantau kasus ini Begitu juga dengan pengadilan Karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan Sampai penuntutan Sampai dengan putusan Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia Terhadap dua orang Warga negara Indonesia Yang meninggal tidak wajar ini Sudah berjalan Ada fungsi pemelaan hukum pendampingan Ada lawyer yang bernama Saudara Yosif Ada kepolisian Yang sudah memeriksa Dan melakukan pemberkasan Ada jaksa Yang sudah Juga melakukan fungsi Pra adjudikasi Bersama-sama Memeriksa berkas Penyidikan dan penuntutan Dan ada hakim Yang telah Mengutus perkara ini Bahkan Ingkrah Artinya Sudah berkekuatan Hukum tetap Jadi Posisi ini Harus saya jelaskan Bahwa sebagai seorang praktisi Posisi saya juga adalah hari ini Sebagai kuasa hukum Dari saudara Yosi Kenapa Beliau butuh kuasa hukum Pertama Yosi mengatakan kepada saya Bang saya ingin meluruskan Karena ada banyak penjelasan Dari orang-orang yang sekarang Menjadi pengacara Apakah pengacara Fina Yang sekarang belum ada pengacara Eki Belum ya Kemudian Dari pengacaranya Saka Dari pengacaranya Pegi Yang menurut penjelasan Saudara Yosi Banyak yang harus diluruskan Dan kalau itu dibiarkan Dia akan berimplikasi Makin rumit Runyam Dan karena itu Kita cinta Indonesia Maka kita ingin Meluruskan ini Karena itu beliau khawatir Jangan sampai besok Statement beliau ini Akan dijadikan orang Untuk satu Menekan dia secara pribadi Dan keluarganya Dan atau hal-hal yang lain Maka beliau bilang Bang saya Tolong Fasilitasi untuk saya Perespon Dan saya juga minta Abang sebagai kuasa hukum saya Begitu Adinda ya Betul Ini fakta nih Jangan kejadian Kayak yang kemarin-kemarin Oke Berikutnya Saudara-saudara Bahwa Penjelasan Setelah disampaikan oleh Saudara Atau Adinda Yosi ini Saya akan coba Nanti Mempertajar Untuk Substansinya Bisa Lebih Membantu Keterangan dari Adinda Yosi Dan saya percaya Hari ini Bapak Presiden Pak Jokowi Bapak Wakil Presiden Pak Tapori Pak Jaksa Agung Sampai para hakim Mahkamah Agung Pasti Menyaksikan Kasus Ini Apalagi ada Perintah sudah Dari Bapak Presiden Usut Sampai Tuntas Itu poin pertama Yang akan dijelaskan oleh Saudara Yosi Poin yang kedua Sesuai dengan undangan saya Saya akan menjelaskan Tentang Benar gak sih Keterlibatan Anak Jenderal Ini kami lakukan Berdasarkan Penelusuran Wajar dong Saya melakukan Penelusuran Karena saya praktisi hukum Saya punya tim Dan saya sering diminta Pendapat oleh media Jadi kalau saya tampil Saya mesti punya data Karena praktisi hukum Harus mendalami Seluruh data Secara kompensi Bukan setiap Nah karena itu Maka Saya akan menjelaskan Berdasarkan penelusuran Kami Apakah benar Ada anak Jenderal yang terlibat Dalam persoalan ini Apakah benar Ada cucu Jenderal yang terlibat Dalam persoalan ini Apakah benar Ada anak Bupati Di salah satu Kabupaten Kota Di Jawa Barat Yang terlibat Dalam persoalan ini Berdasarkan Tracking kami Nanti saya akan Jelaskan Itu dua poin Yang kedua Ini namanya Bantu penegak hukum Jangan Jangan Lu ngomong Di luaran Jadi bias kemana-mana Nah setahu saya Kata Sudara Yosi Itu pengacara Yang baru Terkait dengan Fina Itu Belum Ada pencabutan Betul ya Seperti apa Nanti beliau akan jelas Saya hanya menyampaikan Tapi setahu saya Kata Rahmat Itu Kalau masih ada Kuasa yang lama Idealnya Pengacara baru Nanya dulu Dan itu adalah Kode etik Advokat Nah Jadi Jangan terlalu banyak Nanti orang berpikir Main ambil aja Ini barang Poin dua ya Poin tiga Berdasarkan penelusuran Team Run Lover Dan kami Kami juga menemukan Fakta-fakta Data-data Terbaru Tentang sosok PS PS Tentang Sosok Orang tua PS Bagaimana dia Dalam kesehariannya Seperti apa dia Ini akan kami Sampaikan Tentulah Semua ini Saya Frame Sebagai orang hukum Dalam rangka Presumption Of Innocence Praduga Tidak bersalah Karena Semuanya Semua baik proses Untuk kebenarannya Ada di pengadilan Makanya menjadi aneh Hari ini Kalau Kutusan pengadilan Justru Melebar kemana-mana Nah untuk itu Saya persilahkan Adinda Yosi Untuk Menjelaskan Secara detail Konkret Dan cepat Untuk bisa nanti Dicerna oleh Seluruh masyarakat Indonesia Dan luar negeri Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Untuk Abang Rasman Yang hari ini Menjadi kuasa hukum saya Bang Ya Terima kasih Terima kasih juga Sudah menyembatani saya Dalam PES conference Ini Karena buat saya Saya orang daerah Bang Kalau gak ada abang Pasti Pasti Ya Oke Saya akan Menceritakan Perkara Almarhum Eki dan Pina Di tahun 2016 Oke Saya dikuasakan oleh Orang tua Almarhum Eki dan Pina Di tanggal 19 September 2016 Saat itu Bapaknya Almarhum Eki Dan Bapaknya Almarhum Vina Datang kepada saya Bang Untuk Tanda tangan kuasa Bapak Eki Diwakili oleh Ayahnya Tahun Tahun 2016 Iya Diwakili oleh Ayah kandungnya Bapak Rudiana Dan Almarhum Vina Dikuasakan oleh Orang tuanya juga Bapak Wasnadi Itu namanya Orang tuanya Laki-laki Saat itu Ibunya Vina Sedang berada di luar negeri Menjadi TKW Begitu Penderetangan kuasa Saya langsung Bekerja Nah saat itu Akan ada Gelar perkara Di Polda Jabar Saat itu Akan dilakukan Gelar perkara Di Polda Jabar Di tanggal Kalau gak salah 22 September 2016 Oke Puasa saya Berdasarkan Laporan dari Orang tuanya Korban Yang bernama Eki Itu di tanggal 31 September 2016 Oke Saya langsung bergerak Saya kerja Saat itu Saya langsung ke Polda Orang tuanya Eki Itu Pak Rudiana Pak Rudiana Setelah kuasa itu Saya Dapat Tanda tangan Dari mereka Para keluarga Dua hari Kedepan Tiga hari Kedepan Saya melakukan Gelar perkara Di Polda Langsung Itu yang hadir Hanya saya Sebagai pengacara Para korban Dan Pengacara lima Tersangka saat itu Itu Bapak Jonggi Nenggolan Dalam Dalam Apa namanya Dalam Gelar perkara itu Itu tidak Tidak Dibahas Masalah Asusila Yang kita bahas Kalau Klien abangnya Lima teresang ini Bukan pembunuh Sudah ada Sudah ada Salah satu Tersangka Yang di bawah umur Sudah disidangkan Gak mungkin dong Kalau sudah disidangkan Sekarang dari Kepolisian ke kejaksaan itu kan Iya Ada Ada proses kan Dari kejaksaan ke pengadilan itu Ada proses Dan sudah disidangkan Saya pikir tidak mungkin Kalau ini Salah tangkap Iya kan Langsung ke kameran Langsung ke kameran Dan Awal 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 Perkara ini Itu adalah Dugaannya Kecerakan lalu lintas Awal Awalnya Awal lintas Di tanggal 27 Makanya bapaknya Korban Eki itu Pak Rudiana Dia tanggal 31 Membuat LP polisi Laporan polisi Nah Jalannya perkara ini Setelah pendampingan Di Polda itu Selang Berapa Lama ya Satu bulan Kayaknya Itu Disidangkan Di PN Kota Cirwon Di PN Kota Cirwon Saya mengawal Kasus persidang itu Dari awal Sampai putusan Dari awal Sampai putusan Dari awal Sampai putusan Sampai ponis Sampai ponis Sampai ponis Waktu itu Sidang Tertutup Sidang tertutup Saya Saat itu Di 2017 Awal Pas sidang itu Saya statement Di media Di radar Cirwon Bang Bahwa kenapa Ini sidang Harus tertutup Nah ternyata Kata Penjelasan Dari Pihak pengadilan Bahwa ini Ada kasus Asusila Tetapi ternyata Dalam persidangan Itu Kasus Asusila Tidak Di Bawa dalam Materi sidang Hanya Pasal 340 Dan 338 Pembunuhan Setiap kali Sidang di pengadilan Saya pasti Statement di media Masalah materi sidang Yang disidarkan Oke Saat sudah berjalan itu Ini kita mengarah Pada putusan Setelah putusan Putusan Dari pengadilan Dari hakim itu Saya Berbicara Dengan pengacara Saka Anak yang di bawah umur Oke Yang sudah bebas Yang sekarang sudah bebas Ada ke depan Kameranya Dia itu kan Fonis 8 tahun Nah saat Saat Fonis itu Saya Berbicara dengan Pengacara Saka itu Dia bilang Saya akan banding Pengacaranya siapa namanya Ibu Titin Ibu Titin Dia akan banding Silahkan Tapi bandingnya itu Bukan masalah Salah tangkap Tetapi banding itu Terhadap Fonis Yang 8 tahun Yang saya tahu Dari undang-undang Periundangan anak itu Maksimal anak itu kan 3 atau 6 bulan Jadi dia mau Merubah Fonis itu Menjadi Fonis Yang 3 atau 6 bulan itu Jadi bukan Salah tangkap ya Bukan Waktu itu tidak Bukan seperti yang berkembang Selama ini Tidak ada bahasa Salah tangkap saat itu Dan saat itu Ingat bang Pengadilan itu Lancar-lancar aja loh Gak ada masalah Di pengadilan PN Kota Cirebon Masalah itu Terjadi waktu Pertama sidang Karena tertutup Banyak masyarakat yang Mau melihat Siapa sih sebenarnya Pembunuh-pembunuhnya itu kan Muka-mukanya mereka Mereka mau lihat Tetapi Mereka kecewa Karena sidang tertutup Makanya waktu itu Saya langsung set Di media Harus sidang terbuka Karena ini kan Kasih pembunuhan Harus terungkap jelas Waktu putusan pun Mereka banding itu Saya Makanya saya kaget Waktu 8 tahun ke depan Begitu ada film Tentang 7 hari Meninggalnya Vina Kok bermunculan Statement-statement Bahwa ini adalah Salah tangkap Saya sempat menelpon Ibu Tintir Kalau salah tangkap Gimana Saya bilang Ini kan Posisinya saat itu Di 2016 Kenapa Anda Tidak upaya hukum Kalau misalkan Anda upaya hukum Anda lakukan Berarti upaya hukum Kalah dong Ditolak dong Posisinya Upaya hukum Pasti ditolak Karena Putusan mereka itu Tetap Yang 7 orang itu Seumur hidup Dan yang 8 Tetap di 8 tahun Itu menurut kita Para lawyer Mungkin itu aja Baik Pertanyaan saya Supaya langsung Kita disini Pada waktu itu 2016 itu Berkas perkaranya Itu ditarik ke Polda Jawa Barat Polda Jawa Barat Ketika gelar perkara itu Disitu yang justru Dibedah itu adalah Tentang Pembunuhan berencana Pembunuhan berencana 340 dan 338 Tidak ada Tidak ada Kaitannya dengan Urusan Perkosaan Tidak Tidak ada ya Baik Ketika Tidak ada yang dijawab Dia selalu Selalu melenceng-melenceng Yang saya lihat Melenceng Oke Sekarang kita masuk ke DPO Ketika di persidangan itu DPO nya Seperti apa Yang Yosi dengar Baik dari pelaku tersangka Terdakwa Yang sekarang jadi terpidana Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya Ada yang bilang tiga Ada yang bilang satu Atau seperti apa Waktu saya mengawal sidang itu Emang Memang Terdakwa itu ada sebelas bang Dalam persidangan Terdakwa itu ada sebelas Ada sebelas betul Yang disidangkan Dapan orang itu Satu sudah lebih dulu kan Yang di bawah umur Yang tujuh itu menyusul Saka Saka maksudnya Saka lebih dulu sidangnya Oke Yang tujuh nyusul itu Oke Dan yang tiganya itu Tetap DPO Ada sebelas orang Tetap DPO Ada sebelas orang Terdakwa saat itu bang Ada sebelas orang terdakwa Tapi yang datang itu Hanya tiga Eh maaf Yang datang itu Hanya delapan disitu Tiga itu tidak Tidak Oke Sekarang Itu Sudah dilakukan Penangkapan Terhadap satu orang Pegi Ada dua lagi Yang dipertanyakan oleh masyarakat Di satu sisi Kita sudah melihat bahwa Polri sudah bekerja cepat Dan sudah menangkap satu Dan Polri mengatakan Dalam ini Polna Jabar Bahwa Mereka setelah mendengar Keterangan semua pihak Termasuk para Tersangka Yang sekarang jadi Terpidana Terdakwa itu Mengatakan bahwa Itu berubah-ubah Ada yang bilang Bukan tiga Ada yang bilang Lima Ada yang bilang satu Ada yang bilang dua Nah itu yang Yang kamu tahu Seperti apa Saya tegaskan dalam Kas kompres ini bang Bahwa DPO itu ada tiga bang Waktu di pengadilan pun Jangan di pengadilan Waktu BAP pertama pun Saya sempat baca itu bang Itu tiga DPO bang Tiga DPO Tiga DPO betul Tiga DPO Apakah terhadap Kaitan penangkapan Yang sekarang Terjadi Kemudian polisi Sudah mengatakan Setelah mereka Melakukan gelar Melakukan verifikasi Melakukan pendalaman Karena keterangan yang Berbeda-beda Sehingga Mereka memutuskan Bahwa ini Hanya satu Yaitu Peggy Nah bagaimana Berikutnya nanti Peggy bersuara Seperti apa Tentu itu yang harus kita dukung Bagaimana sikap polisi Pertanyaan saya Kepada Sudara Yogi Percaya gak Sudara sekarang Dengan apa yang telah dilakukan Polisi Demi mengungkap Kasus ini Saya Percaya sepenuhnya Kepada Polri Kenapa saya bilang Seperti itu Waktu awal aja Ini Polri Sudah sangat bagus Menangkap Para tersangka Saat itu ya bang Menangkap para tersangka Selang berapa hari Dari Tanggal Dia kan ditangkap Itu kan tanggal 29 Tuh Dari pembunuhan Tanggal 22 29 Sudah hari bang Itu sudah sangat bagus Apresiasi buat Polri Maka namanya tadi bilang Apakah saya Percaya kepada Polri Saya sangat percaya Pada Polri Karena Polri itu adalah Ujung tombak Jadi tidak ada Kejanggalan Ketika dilakukan Proses Penyelidikan 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 Sampai mereka diponis Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Baik Aman-aman aja Baik Pertanyaan saya terakhir Masalah surat kuasa Bagaimana sebenarnya Apakah Sudah dicabut Atau belum ini Surat kuasa Terhadap Yosi Dari keluarga Almarhum Eki Dengan keluarga Vina Saya juga Sebenarnya sangat kecewa Terhadap keluarga Vina Karena pertama Waktu itu dia Statement di media Bahwa tidak ada Pengacara yang Membela dia Karena mereka Orang tidak punya Saya bilang Saya kaget Waktu lihat Youtube itu Saat itu saya Menjadi kuasa hukum Keluarga korban Dua-duanya Iya kan Keluarga korban Dua-duanya Dan saya Membela kasus ini Tanpa pamri Untuk kemanusiaan Tidak ada Biaya spesial pun Dari keluarga Vina Dan keluarga Eki Itu yang pertama Yang kedua Saya sangat kecewa Dengan keluarga Vina Dengan dibuat Film ini Dia tidak konsul Kepada penasihat hukumnya Makanya Sekarang Jadi Liar sekarang Kita berita Masalah perkara Eki Dan Vina Tanda dengan adanya Film tersebut Jadi idealnya Sutradara itu Harus Koordinasi Dan konsultasi Kepada Puasa hukum Karena Puasa hukum Yang tahu Perjalanan kasus ini Karena yang membuat Liga OPD kan saya Dari awal Jadi karena itu Rinda Yosi Kita sudah dorong Agar Penyidik Polda Jabar Untuk Memeriksa Pihak Production House Production House Dari Film Vina Sebelum 7 hari Juga Sutradara Yang kedua Kita juga Mendorong Kita juga mendorong Karena begini Keterangan yang berbeda-beda itu Ada yang bilang 3 Ada yang bilang 5 DPO itu kan dari Keterangan awal Nah kemudian Ada dugaan Yang menyuruh Merubah itu Betul ya Yang kita duga Berinisial JG Seorang lawyer Yang kita duga Obstruction Obstruction Justice Karena itu Polda Kita dorong Polda Jabar Untuk Memproses Dan memeriksa Dua orang tadi Ada PH Dari film Dan ada juga Seorang lawyer Kenapa Supaya cerita 3 DPO ini Terhenti Kalau memang Satu Clear sampai disitu Itu Baik Itu poin pertama Poin yang kedua Poin yang kedua Terkait Dengan Banyaknya Beredar informasi Bahwa Ini Seolah-olah Melibatkan Anak Seorang jenderal Ada jenderal aktif Ada jenderal Purnawirawan Yang katanya Ini orang gede Di negara ini Nah sekarang Saya jelaskan Berdasarkan penelusuran Penelusuran kami Bahwa Kapolres Cirebon Kota Tahun 2016 Pada bulan Agustus Ya Itu adalah AKBP AD V Dan D B B Sorry ya Inisial A V Victor ya B Ini Kapolresnya 2016 Dan sebelum Beliau menjadi Kapolres Ada seorang Kapolres juga Berinisial AKBP IJ India Jenggo Nah Kemudian Kasus ini Sama sekali Tidak Ditangani Oleh Tapolres AKBP A V B Ya Ini penelusuran Saya gak mau sebut Nama orangnya langsung Kenapa Pertama Kasus ini Sudah ditarik oleh Polda Jabar Dan digelar Di sana Dan itu dibuktikan Berdasarkan pengakuan Dari Saudara Yosi Bahwa Ketika beliau Terima kuasa Beliau Dilibatkan langsung Dalam Pergelar perkara itu Kalau kita sebagai Lawyer dilibatkan Artinya Gelar perkara khusus Tapi Meskipun Digelar secara khusus Kapoldanya Pada waktu itu Bapak Irjen Pol Penawirawan Bapak Anton Cerlea Beliau mengatakan Pada waktu itu Tidak ada hal yang Menjadi sangat Atensi Publik Sehingga Harus turun tangan Dengan serimikian rupa Seperti sekarang Hanya berjalan normal Hanya saja Kenapa ditarik Dari Cirebon Kota Ke Jawa Barat Polda Jabar Karena Salah satu korbannya Ada anak polisi Yaitu Bapak Rudiana Jadi keluarga Dari pihak pelaku Dan yang lain-lain Ketakutan Sudah tarik saja ke Bandung Polda Jabar Itu Dasarnya Bukan karena Atensi publik Atau ada Kegaduhan disana Oke Berikutnya Ada yang menyebut Ini anak jenderal itu Anak jenderal AVB Disini jelaskan kepada saya Berdasarkan data Pada saat itu Anak beliau Baru berumur Dua tahun Tidak mungkin Anak dua tahun Ikut geng motor Ini biar clear nih Jadi kalau lawyer itu Praktis hukum itu Kasilah logika-logika hukum Untuk Memperbaiki Dan membantu Pihak penegak hukum Jangan menggiring-giring Sampai sekarang Prapin Tidak jadi-jadi Ini barang Kemudian Untuk Salah seorang Anak bupati Kan begitu kan Anak bupati Dan ini dikait-kaitkan Dalam satu rangkaian Yang katanya Ini kerabat Pada Saat yang bersamaan Kalau disebut Anak bupati Inisial MA Ketika dicek Pada saat itu Anak inisial MA Sama sekali Berdomisili Di Kabupaten Tempat domisili dia Bukan di Cirebon Bukan di Cirebon Dan umurnya pada waktu itu Sekitar 16 tahun Dan saat ini Anak tersebut Memang sedang mengikuti pendidikan Di akademi kepolisian Tapi dipastikan Dan keluarganya Siap Mempertanggungjawabkan Bahwa Sama sekali Anak Dari Bupati dimaksud Sama sekali Tidak terlibat Tapi sebagai Lawyer profesional Kami Hanya menyampaikan Data yang kami tahu Tanpa menuduh Silahkan Didalami ini Kan begitu Karena itu Muncul pertanyaan berikutnya Wah ini ada lagi orang Kabupaten Besar di belakangnya Ini cucunya Jadi Jadi anak Dari anak Si A V B Kemudian Anak A N A Bupati Dan satu Dari general Aktif Sekarang katanya Cucunya lagi Makin gede Sama sekali Keterangan yang terkait Dengan Jenderal A Jenderal B Bupati A Bupati B Itu Tidak ada Datanya ada di kami Bagaimana cara Memperkuat data ini Memvalidasi data ini Silahkan datang Kepolda Jabar Silahkan datang Kebalik Di Mabespori Disana ada Ada asisten SDM Yang tahu Tanggal berapa Bulan berapa Kapolres Cirebon Kota Tanggal berapa Kapoldanya siapa Dirnya siapa Kasatnya siapa Pasti nampak Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Tentang Sosok Terbaru Yang kami dapatkan Terkait dengan Saudara PS Alias PR Dan Juga Orang tuanya Berdasarkan Informasi yang kami Terima Saudara PS Ini Kami mohon Ini ditelusuri oleh Polri Dalam ini Polda Jabar Dia ini Diduga Punya Kelompok Yang disebut dengan Jack Garis Keras Jack Garis Keras Jack Garis Keras ini Merupakan kelompok Supporter Persija Di Cirebon Yang sering Terlibat Beberapa kali Bentrok Antara Supporter Dalam kelompok ini Dan menjadi Aksi Terdepan Manakala Melakukan Aksi-aksi Bentrok PS ini Yang di depan Jadi kalau kita Lihat di TV Sekarang Kelihatan Seperti orang yang Sangat Lugu Data yang kami Terima Tidak begitu Kemudian PS ini Adalah Tokoh Di kalangan dia Sesama anak muda Dan Dan Suka Memang Men-sweeping Kelompok Bola Boboto Tafsirkan sendiri Mencapot Kausnya Mencapot Atributnya Silahkan Polisi Mendalami itu Dan kami Dan kami Mohon Pak Dirikrimum Pol Dajabar Yang sekarang Sudah dibantu oleh Baris Krimabespori Untuk Memeriksa Kelompok Jack Garis Keras ini Dan Orang-orang Yang Suka Ribut Karena ini Berbahaya Sedangkan Namanya Itu Bukan Bisa Marta Yang kami Dapat info Tapi Diduga Disengaja Dari Nama PS Menjadi R Atau Robi Ya Kemudian Dalam Banyak Hal Yang Kita Periksa Data-data Ini Ada Dugaan Sengaja Memendam Dan tidak Mau bicara Sehingga Mendapat Simpati Publik Nah Polisi Yakin Saya Insya Allah Akan Bergerak Selesai Kita Preskon Ini Saya Percaya Polri Akan Bergerak Cepat Untuk Memproses Itu Tentang PS Ada Pun Tentang Orang Tuanya PS Dalam Ini Ayahnya Ayahnya Di Cirebon Itu Menggunakan Nama Rudy Rudi Irawan Rudi Irawan Tapi Di Bandung Menggunakan Nama Asap Rudi Asap Rudi Paham Paham ya Ini Berubah Berubah Ini Kalau Dulu Kita Dengar Waktu Teroris Itu Kan Banyak Orang Berubah Nama Ya Ini Bukan Berarti Teroris Tapi Kalau Kejahatan Kan Lebih Teroris Juga Bunuh Orang Kita Tidak Menuduh Siapapun Tapi Dateng Kami Punya Ini Orang Tuanya PS Itu Kalau Di Bandung Namanya Asap Rudy Kalau Di Cirebon Namanya Rudy Irawan Pertanyaannya Apa sih Motifnya Ini Kok Tukar Tukar Nama Begitu Juga Dengan PS Nah Kemudian Kalau Ini Sengaja Dibuat Mata Melanggar Undang Undang Kependudukan Pasal 66 Saya Bacakan Setiap Orang Dilarang Membuat Data Pribadi Palsu Atau Memalsukan Data Pribadi Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain Dan Diancam Dana 6 Tahun Penjara Saya Mendorong Agar Penyidik Polda Jawabara Dalam hal ini Dirkrimum Polda Jabar Bapak Kombes Surawan Untuk Memeriksa Saudara RI Rudi Irawan Atau A Saprudi Atau Ayah PS Saya Tidak Ngerti Yang Mana Yang Benar Tapi Informasi Yang Kami Dapat Beliau Diduga Ber KTP Ganda Nah Ini Akan Terbuka Tadi Nah Inilah Beberapa Poin Poin Rekan Rekan Semua Yang Perlu Saya Sampaikan Saya Berharap Kalau ada Kuasa Hukum Dari Pihak Vina Yang Dari Sebelah Dari Pihak Pegi Dan Lain Lain Tolonglah Kalau Ada Undangan Dialog Di Media Apakah Di Podcast Apakah Di TV Atau Apakah Namanya Yang Bersifat Uji Pemikiran Terhadap Kasus Yang Ditangani Datanglah Jangan Gak Datang Jangan Gak Datang Karena Menguji Berkilau Berlian Yang Di Tangan Saya Ini Berlian Ini Akan Dilihat Dari Berlian Tidak Berkilau Atau Tidak Otak Saya Kecil Kecil Berlian Tapi Saya Percaya Mari Kita Duduk Untuk Menguji Sejauh Mana Berkilau Cincinmu Dan Cincin Saya Otakmu Dan Otak Saya Tapi Dalam Rangka Membedah Dan Mencari Solusi Memproses Agar Kasus Fina Dan Eki Bisa Selesai Ingat Suksesi Proses Pergantian Kepimpinan Nasional Oktober Bayangkan Kalau ini Tidak Selesai Ini Jadi Hutang Hukum Politik Maaf Hutang Hukum Dari Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Pasti Juga Tidak Mau Ada Beban Apalagi Ini Keberlanjutan Saya Percaya Pak Jaksa Agung Pasti Sudah Bertindak Benar Dalam Pengawasan Saya Tahu Pak Jaksa Agung Dan seluruhnya Berjalan Dengan Benar Hakim Sudah Berjalan Dengan Benar Sekarang Perlu diproses JN Yang diduga Mempengaruhi Merubah Menyuruh Membuat keterangan Berbeda Yang kedua Bagaimana Memeriksa PS Secara utuh Yang ketiga Orang tuanya Dan Yang terakhir Bagaimana Kita meramu Agar Ini semua Cepat selesai Dengan baik Barangkali itu Dari saya Dan Untuk Penjelasan Ini Saya Sampaikan Dan Ada yang mau Sampaikan Sedikit Silahkan Singkat ya Assalamualaikum Wb Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Kepada saya Baik Teman-teman Media Saya Singkat Aja Informasi Yang mau Saya berikan Pertama Bahwa Kita Karena kami Ini adalah Bagian dari Penegah Hukum Harus Memberikan Pencerahan Kepada Para netizen Harus Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Terkait Dengan Isu FINA Teman-teman Satu Yang harus Kita Pahami Bersama Perjuangan Kita Adalah Justice For FINA Dan EKI Saya Fikir Itu Poinnya Keadilan Itu Untuk FINA Dan EKI Bukan Yang Lain Itu Dulu Yang Pertama Lalu Kemudian Apakah Keadilan Untuk FINA Dan EKI Ini Sudah Terwujudkan Hari Ini Oleh Penegakan Hukum Indonesia 80% Sudah Kenapa Saya Bilang 80% Sudah Karena 8 Pelakunya Sudah Diadili Dan Ini Sudah Inkrah Dan Diputus Oleh Pengadilan Dan Dinyatakan Secara Sah Dan Meyakinkan Mereka Melakukan Bersalah Atas Perbuatan Pembunuhan Berencana Dan Juga Pemerkosaan Kalau Saya Baca Diputusan Ada Perbuatan Pemerkosaannya Apa Yang Mendalilkan Atau Meyakinkan Hakim Kenapa Ada Pemerkosaan Di Sini Karena Di Dalam Mohon Maaf Agak Pulgar Fahina Fina Itu Terdapat Sperma Dan Ini Berdasarkan Alat Bukti Surat Forensi Itu Kenapa Sampai Kada Baru Kemudian Teman Teman Perihal Dengan Peggy Hari Ini Saya Pikir Kita Harus Melihat Ini Secara Fakta Apakah Ada Kriminalisasi Terhadap Peggy Jangan Jangan Terburu Kita Menyimpulkan Yang Dikatakan Kriminalisasi Adalah Ketika Seseorang Dipersangkakan Kriminalisasi Terhadap Dia Misalnya Dia Tidak Diperbolehkan Didamping Oleh Pengacara Yang Pertama Kedua Dia Tidak Diperbolehkan Menghadirkan Saksi Ada Cara Ini Yang Dikriminalisasi Sebenarnya Itu Kantor Hukum Gani Saya Boleh Sebutkan Pak Rasman Dikriminalisasi Dalam Beberapa Perkara Kami Tidak Diperbolehkan Menghadirkan Saksi Atecar Sampai Pada Akhirnya Pak Rasman Tersangka Ini Yang Namanya Kriminalisasi Terhadap Seseorang Yang Disangkakan Untuk Melakukan Perbuatan Tetapi Terhadap Eki Dia Hari Ini Berdasarkan Informasi Yang Kami Himpun 68 Pengacara Sudah Mendampingi Dia Artinya Apa Penyidik Hari Ini Sangat Fair Penyidik Memberikan Ruang Pembelaan Kepada Pegi Untuk Membuktikan Apakah Benar Dia Yang Disangkakan Terhadap Pembunuhan Eki Dan juga Pinang Kan Begitu Kemudian Ruang Terhadap Orang Saratangka Itu Secara Hukum Ada Ada Yang Namanya Pra-peradilan Silahkan Pihak Kuasa Hukumnya 68 Orang Tadi Saya Pikir Yang Namanya Pengacara Membuat Permohonan Pra-peradilan Satu hari Pun tidak Sampai Saya Pikir Kalau Memang Secara Fakta Bisa Dibuktikan Bahwa Dia Bukanlah Orang Yang Harusnya Disangkakan Terhadap Perbuatan Ini Atau Ada Secara Mal Administrasi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Salah Dalam Proses Penetapan Tersangkanya Kan Ini Ruangnya Tetapi Apakah Dia Pelaku Atau Tidak Itu Tidak Bisa Diajukan Dalam Pra-peradilan Karena Ini Masuk Kedalam Pokok Perkara Ini Pembuktiannya Pada Persidangan Artinya Sedahkan Mereka Hadirkan Saksi-saksi Adicat Mereka Untuk Membuktikan Apakah Ini Dia Terbukti Bersalah Atau Tidak Yang Kemudian Semuanya Kita Serahkan Kepada Hakim Yang Menentukan Apakah Dia Bersalah Atau Tidak Terakhir Teman-teman Saya Berpesan Mari Kita Baca Puntusan Itu Secara Damlang Secara Keseluruhan Terhadap Delapan Terpidana Ini Kenapa Saya Bilang Kita Harus Membaca Puntusan Itu Di dalam Puntusan Itu Para Pelaku Ini Semua Memang Sangat Tidak Koperatif Tidak Ada Satupun Para Pelaku Yang Mengakui Perbuatannya Dihubungkan Dengan Puntusan Tadi Yang Sudah Inggrang Padahal Mereka Jelas Melakukan Bersalah Kan Begitu Saya Khawatir Ini Juga Yang Digunakan Oleh PEGI Untuk Menutupi Perbuatannya Begitu Makanya Kita Hari Ini Harus Berada Pada Posisi Yang Fair Biarkan Ini Berjalan Sampai Pada Waktunya Nanti Akan Diputuskan Baik Terima Kasih Jadi Closing Statement Sebelum Ada Pertanyaan Jika Ada Tadi Jelas Penjelasan Dari Sudara Yosi Bahwa Kuasa Hukum Saka Anak Di bawah Umur Yang Diponis 8 Tahun Itu Dia Bukan Melakukan Upaya Hukum Protes Misalnya Karena Karena Kasus Apa Karena Salah tangkap Tapi Karena Dia Keberatan Dengan Polis Ini Berbeda Dengan Keterangan Dia Kemarin Di TV Atau Di media Online Yang lain Atau Cetak Nah Jadi Kalau Sudah Begini Ada Pengacara Yang Kita Duga Melakukan Obstruction Obstruction Bisa Saja Kalau Memang Perlu Periksa Ini Si Pengacara Yang Mengatakan Bahwa Dia Sudah Komplin Dia Sudah Lakukan Upaya Hukum Untuk Saka Berikutnya Terhadap Apa yang Sampaikan Saudara Rahmat Tadi Bahwa Tiga DPO Dari Keterangan Yang Berbeda Beda Jangankan Penyidik Anda Pun Pujam Ada Delapan Pelaku Kemudian Diperiksa Mereka Bilang Enggak Bukan Tiga Lagi Tapi Lima Tanya Lagi Yang Lain Enggak Tiga Enggak Dua Terus Mana Yang Benar Itulah Tugas Jadi Apa yang Dilakukan Polri Itu Sudah Tindakan Cepat Dan Dulu Lapan Tahun Tidak Ditangkap Disalahkan Polisinya Sekarang Ditangkap Dibilang Kecepatan Mana Yang Benar Ini Maksud Saya Mbok Kalau Belah Klien Tengah Tengah Walaupun Membelah Haknya Itu Dari Kami Ada Pun Tentang Saya Yang Dibilang Rahmat Itu Begini Kita Mengalami Banyak Hal Dalam Laporan Polisi Tapi Dalam Beberapa Media Saya Katakan Saya Melakukan Upaya Hukum Penyelesaian Kedalam Propan Irwaso Wasidi Kemudian Pak Minar Dan Semua Di Jawa Dan Itu Sudah Berguguran Satu Persatu Karena Itu Saya Katakan Bahwa Polri Saya Percaya Menjalankan Tugas Dengan Presisi Kejaksaan Sudah Menjalankan Tugas Penuntutan Dengan Benar Hakim Telah Menilai Tetapi Tentang Figur Pegi Silahkan Diikuti Bersama Itu Yang Saya Dapatkan Baik Data Maupun Komunikasi Langsung Kenapa Karena Saya Nggak Mau Salah Berbicara Karena Saya Menudu Nanti Membelas Satu Pihak Itu Tidak Fair Semua Pihak Oke Terima Kasih Ada Pertanyaan Ya Silahkan Dari Kompas Ada Tiga Pertanyaan Untuk Bang Yosi Pada Kemarin Sempat Ada Ejen Pol Punawirawan Mantan Kapolda Bandung Tersatian Katakan Bahwa Kasus Ini Karena Tidak Menimbulkan Intrik Itu Sebenarnya Dihurus Oleh Kapolda Dari Polres Cirebon Bukan Langsung Ke Pol Jabar Dari Pengalaman Ini Agak Berbeda Antara Dari Yang Disampaikan Oleh Pak Yosi Dan Juga Kapolda Yang Langsung Mengurus Kasus Ini Bisa Dijelaskan Yang Kedua Terkait Dengan Waktu 2017 Kutusan Itu Memang Sampai Saat Itu Ada Tiga DPO Apapun Waktu Itu Memang Jadi Pengacara Waktu Itu Bagaimana Bisa Menjelaskan Bahwa Ini Karena Ini Protes Netizen Juga Ada Masyarakat Dan Segala Macem Mempertanyakan Terkait Amat Putusan Dan Kredibilitas Poli Sebenarnya Terkait Bahwa Kok Bisa Dari Tiga DPO Setelah Kasus Ini Berguril Kembali Lapan Tahun Menjadi Dua Apakah Mungkin Sebenarnya Apakah Ini Bisa Dibilang Karena Protes Ini Mempertanyakan Integritas Poli Dan Segala Macam Karena Dari Yang Sebelumnya Abang Pun Juga Mengikuti Amat Putusan Itu Tiga DPO Tapi Terkait Dengan Bagaimana Beliau Adalah Dari Investigasi Abang Menjadi Anggota Dari Jets Garis Keras Itu Kalau Dihubungkan Dengan Kasus Ini Sebenarnya Apa Yang Abang Sampaikan Baik Terima kasih Saya jawab dulu Ya Baru Nanti Tambahkan Mengenai Pak Anton Carlian Saya pun Baru-baru Ini Tampil Bareng Dengan Beliau Dan Gelar Pertara Dari Polres Itu Selalunya Kepoda Oke Dan Setelah Dijelar Itu Dilanjutkan Kembali Persidangannya Dan Penanganannya Di Pores Dan Itu Sidangnya Di TN Cirebon Kota Atau Kota Cirebon Karena Di Cirebon Itu Saya Sering Sidang Kesana Berbulan Ada Dua Pores Cirebon Kota Dan Kota Cirebon Satu Di Sumber Ibu Kotanya Satu Lagi Di Cirebon Nah Itu Ya Jadi Kasus Itu Memang Tidak Mendapat Atensi Sehingga Pak Anton Mengatakan Bahwa Kalau Tidak Mendapat Atensi Biasa Saja Ya Paling Kami Melakukan Fungsi Supervisi Kenapa? Karena Kalau Semua Lp Dilapor Kapolda Terus Ditangani Lewat Kapolda Apa? Tugas Kapolda Dan Normal-normal Aja Kita Mau Gambarkan Bahwa Pada Waktu Itu Semuanya Normal Oke Yang Kedua Terkait Dengan Apa Jadi Yang Kedua Terkait Dengan Penghapusan DPU Itu Bukan Penghapusan Saya Sudah Cross Cek Kepolda Jabar Bahwa Mereka Tidak Menghapus Dua Dede Tapi Mereka Setelah Melakukan Gelar Memeriksa Para Terdakwa Terpidana Ini Dan Akhirnya Berdasarkan Keterangan Yang berbelit-belit Mereka Kan Punya 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 Cara Menilai Mereka Memutuskan Op Mendekat Kesatu Nama Itulah Peggy Paham Nah Maka Untuk Membuktikan Situasi Ini Tentu Polisi Punya Cara Untuk Menguji Apakah Dengan Menggunakan Teknologi Dan lain-lain Itu kita serahkan Kepada Polder Tentulah Polder Tidak Sembarangan Bicara Itu Karena Pertaruhannya Jabatan Karir Dan Institusi Juga Rakyat Indonesia Apalagi Presiden sudah Turun tangan Oke Yang ketiga Tentang PS Saya gak sebut Peggy kan Saya sebut PS ini PS kan bisa Playstation PS Berdasarkan Data yang kami Sampaikan Bahwa Dia ini Punya Kegiatan Ini 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 Kan begitu Tadi Katakanlah Dia itu Jack Mania Garis Keras Suka Cabun Atribute Kalau Ribut Di depan Kita Menggambarkan Bahwa Kontraproduktif Dengan Keterangan Pihak Keluarga Dia Yang Mengatakan Orangnya Polos Tidak Ngerti Saya Bingung Juga Kenapa Bingung Masa Iga Sih Mereka Masih Hapal Tanggal Tanggal 8 Tahun Yang Lalu Kita Yang Sudah Keluar S3 Agak Berat Menghapal Itu Tahun Yang Lalu Saya Ditanya Tanggal Berapa Jam Berapa Pasti Nggak Ngerti Saya Kok Mereka Hapal Bingung Juga Saya Itu Yang Perlu Didalami Kalau Ternyata Skenario Ini Ada Dugaan Pemalsuan Identitas Ada Secara Sengaja Berbohong Melibatkan Banyak Orang Rame Rame Mereka Berbohong Rame Rame Mereka Seolah Negara Ini Nggak Bisa Selesai Selesai Urusan Kasus Dan Demi Kasus Nah Inilah Inilah Yang Kita Inginkan Agar Proses Pengawalan Hukum Berjalan Dengan Baik Dan Normal Oke Satu Lagi Terakhir Cukup 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 Oke Dari Mana Oke Oke Apa Kenapa CCTV Itu nanti Pada waktunya Hasilnya Seperti Apa Kan sudah Diminta Dilakukan Audit Forensik Benar Akan Diperiksa Semua Nanti Pada Waktunya Itu Akan Disampaikan Kepublik Tapi Yang Perlu Saya Sampaikan Berdasarkan Data Yang Saya Terima Dari Pihak Apakah Keluarga Peggy Apakah Dari Fina Dan Lain Lain Dan Kepolisian Semuanya Akan Dibuka Secara Transparan Dan Teranjang Di depan Mata Kita Semua Bahwa Tidak Ada yang Tutupi Hanya Saja Beri Kesempatan Kepada Polisi Untuk Memeriksa Peggy Kalau Mereka Mengatakan Satu Tunggu Terbukti Atau Tidak Peggy Jangan Dipaksa Satu Jadi Dua Jangan Tiga Atau Jangan Paksa Tiga Jadi Dua Tidak Boleh Karena Mereka Melakukan Proses Penyidikan Bukan Kita Kita Ini Punya Kewenangan Masing-masing Kayak Kami Pengacara Kami Pendampingan Pembelaan Hukum Tapi Untuk Kasus CCTV Ada Lagi Keterangan Mel-mel Mel-mel Ini Nongen Lagi Belakangan Dia Belum Pernah Diperiksa Biarkan Nanti Polisi Periksa Satu Satu Akan Kelihatan Makanya Saya Juga Bingung Anak Ini Lugu Banget Siapa Dia Sebenarnya PG Ini Kita Telusuri Oh Bapaknya Begini Kita Telusuri Eh Ternyata Ini Jadi Tolong Senin Kalau Bisa Pak Dir Periksa Bagaimana Kelompok Jack Ini Dan Orang Yang Diduga Memasuk Identitas Ini Untuk Diproses Secara Hukum Termasuk Pengacara Kalau Dia Terlibat Dan Atau Orang Orang Yang Secara Sengaja Baru Yang Terakhir Tolonglah Teman Teman Pihak Puasa Hukum Percepatlah Perabik Itu Supaya Cepat Selesai Urusan Demikian Terima Kasih Tambahkan Sedikit Sebelum Di Closing Terima Kasih Buat Rekan Rekan Media Bersyukur Hari Ini Saya Menimalkan Diri Datang Dari Kilbon Jakarta Untuk Yang pertama Menandatangani Surat Kepada Kantor Kumran Dengan Bapak Rasman Nasution Dan Sudah Sudah Dilakukannya Terima kasih Banyak Baik Dan kami Saya sudah beritahu Tadi Saudara Yosi Atau Adinda Saya Ini Untuk Tidak Banyak Berkomunikasi Beliau Perlu Pendampingan Dan Saya Akan Bersama Dia Terus Jadi Kalau Anda Anda Pingin Keterangan Dari Dia Kami Akan Bersama Kenapa Karena Kita Tidak Mau Bias Kemana Kita Mau Bantu Polri Kita Mau Bantu Jaksa Kita Mau Bantu Hakim Kita Mau Bantu Presiden Supaya Kasus Ini Bisa Selesai Dengan Baik Jangan Tambah Beban Karena Ini Bukan Tempat Entertain Kalau Entertain Itu Arif Yang Tau Teman Saya Oke Terima Kasih Wassalamuala Wabarakatuh Selamat Sore